Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ajar Wari Nanda Futra, calon guru penggerak angka I9 Kota Pemianat Kalimantan Yara Kali ini saya akan mengaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis di Ajar Dewantara serta implementasinya di sekolah saya Pemikiran Filosofis Pendidikan Kihaja Dewantara Kihaja Dewantara berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kontrak yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat Beliau mengibaratkan bahwa pendidikan sebagai tamat tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan Sementara pendidik adalah petani yang berfungsi untuk menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kontrak yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kontrak anak Anak-anak itu diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang disediakan Petani yang dapat menuntun atau merawat tumbuhnya tanaman, memberi pupuk, air, serta membasmi hama yang mengganggu tanaman Tentunya, beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya Artinya, bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak Implementasi di sekolah Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, beberapa program sekolah kami lakukan Antara lain, menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat, minat, dan kebutuhannya melalui program bimbingan ekstrakurikuler dan literasi Jangan lakukan Jangan lupa like, share, dan subscribe Dalam kegiatan pelajaran, saya merencanakan pelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik serta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata Sebagai pendidik, saya tidak hanya men-transfer ilmu, tapi juga men-transfer nilai nilai karakter yang berbunyi pekerti Dalam hal ini, kami menerapkan program pembiasaan 5S Salam, Senyum, Sapa, Sopan, dan Santu Demikian yang dapat saya sampaikan Salam sehat dan bahagia